Imbas konflik antara Rusia dan Ukraina dalam setahun terakhir mengakibatkan perusahaan minyak Eropa, PKN Orlen, bangkrut serta merugi 27 dolar Amerika Serikat setiap harinya. Perusahaan yang berbasis di Polandia ini bangkrut seusai pemerintah warsawas setuju atas aturan embargo yang diterapkan Uni Eropa untuk tak mengimpor produk minyak mentah dan turunannya dari pasar Rusia kecuali dari jalur Drusba. Awal langkah ini dimaksudkan untuk menghukum ekonomi Rusia, sehingga angkatan militer Rusia dapat mundur dari Ukraina karena kehabisan dana perang. Sayangnya pasca ketentuan itu diumumkan, PKN Orlen mengalami tekanan sebab harus membeli pasokan minyak global yang dijual lebih mahal dari harga minyak Rusia, di mana pasokan minyak global dijual kisaran 30 dolar Amerika Serikat per barel. Keadaan ini mengakibatkan pengeluaran Polandia membengkak. Inflasi di negara ini pun melonjak 10% karena harus mengimpor minyak mentah dengan harga yang jauh lebih mahal dari sebelumnya. CEO Polandia Orlen, Daniel Obastek, dikutip dari Financial Times, mengatakan pihaknya tidak akan menyebutkan kerugian. Itu sebagai konsekuensi dari tidak menukung Rusia.